Sekarang kita masuk pada halaman 61 ya, masuk bab 5 berjudul siapa yang terlibat. Nah ini ada gambarnya, tujuan pembelajarannya kita lihat di sini. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, yang kalian akan pelajari pada bab ini adalah mengenali atau mengetahui usur-usur apa saja yang ada di dalam berita, berita ini, item ini, yang muncul di koran, radio, dan televisi. Jadi unsur-unsur kebahasannya bagaimana, struktur teksnya bagaimana, dan fungsi sosialnya. Dan juga kalian akan belajar bagaimana memahami makna dalam teks berita tersebut yang muncul pada koran, radio, televisi, dan sebagainya. Jadi itu yang kalian akan pelajari. Nah kita lanjut kepada halaman 62, kita pemanasan. Grup share, berbagi dengan kelompok. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Berbagilah dengan teman sebangku kamu potongan berita yang menarik, penting, atau mengejutkan yang kamu dengar, yang telah kamu dengar dari televisi, radio, berita, koran, bukan berita, koran, atau orang-orang di sekitar kamu. Nah bergantian mengucapkannya. Jadi kalian mungkin kemarin malam nonton televisi, sampaikan berita apa yang kalian dengarkan di televisi itu, atau mungkin dari radio, atau koran, atau kamu mendengar cerita dari orang, yang di sekitar mungkin keluarga, kakak, adik, atau ayah, ibu. Nah nanti sampaikan kepada teman yang sebangku. Kita lanjut. Nah sebelum kita lanjut, apa kriteria interesting ini, menarik ini? Biasanya yang menarik ini adalah berita-berita yang, apa namanya, semacam gosip ya. Artis A, artis B, cerai, segala macam. Nah seperti itu, gosip-gosip, atau orang tetangga kamu bercerai, atau ada pertengkaran segala macam. Itu interesting, itu menarik. Importan ini, penting ini, ini biasanya berita-berita yang berpengaruh terhadap kehidupan kita secara umum. Seperti berita-berita politik, berita-berita ekonomi, contohnya mungkin kenaikan harga pangan misalnya, atau kenaikan harga bensin misalnya ya, bahan bakar, dan segala macamnya. Atau kunjungan presiden ke suatu tempat, nah itu penting. Dan berita mengejutkan ini, biasanya adalah semacam bencana. Bencana, kecelakaan, atau yang berita-berita yang tidak diinginkan. Atau mungkin gunung meletus, nah itu bisa termasuk dalam surprising ini. Kita lanjut. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ketika kamu berbagi. Artinya perhatikan berita ini ketika kamu menyampaikan kepada teman kamu itu ya. Yang pertama, di mana kamu memperoleh berita tersebut, dari mana asalnya, dari mana asal berita yang kamu sampaikan itu dapatnya. Apakah kamu dapat dari televisi, apakah dari radio, atau koran, atau orang-orang yang di sekitar kamu. Jadi kamu harus menyampaikan juga dari mana asalnya. Yang kedua, tentang apa berita tersebut. Nah, tentunya isi dari berita itu yang kalian sampaikan kepada teman. Yang ketiga, di mana kejadiannya terjadi. Nah, mungkin kejadiannya kalau mungkin gunung meletus, ya di mungkin daerah mana gitu ya. Nomor empat, kapan kejadian itu terjadi. Nomor lima, apakah kamu mempertimbangkan, kalkulasikan, atau misalnya, menurut kamu, berita itu menarik, ataukah penting, atau mengejutkan. Nah, setelah kamu sampaikan kepada teman kamu itu beritanya, kamu pilih, apakah beritanya menarik, penting, atau mengejutkan. Kenapa kamu memilih berita yang kamu sampaikan itu menarik, atau penting, atau mengejutkan. Berikan alasan. Oh ya, dalam saat menyampaikan berita tersebut kepada teman, kalian harus dalam menyampaikannya dalam bentuk berbahasa Inggris ya. Nah, jadi usahakan untuk speaking, speaking English dengan teman kalian itu. Kalau tidak tahu bahasanya, atau kosa katanya, kalian bisa konsultasi dengan guru. Lanjut, Vocabulary Boulder. Nah, ini memperkenalkan kosa kata baru, yang akan kita pelajari pada, ya mungkin banyak, muncul pada berita-berita yang ada dalam, kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugasnya adalah temukan makna-makna dari kata-kata. Temukan makna-makna dari kata-kata. Tebaklah makna dari masing-masing kata berikut ini. Kemudian, periksalah hasil tebakan kamu itu ya, dengan teman-teman kamu. Periksa atau konsul ini bisa kamu cek dengan kamus, jika diperlukan. Jadi, boleh buka kamus ya, kalau seandainya tidak tahu, kosa katanya, silakan buka kamus. Setelah itu, praktekkan pengucapan kata-kata itu, dengan teman kamu. Nah, untuk mempraktekkan pengucapan ini, saya bisa memberikan saran, bagaimana pengucapan yang benar, dengan menggunakan teknologi, artificial intelligence ya, dari Google terjemahan. Nah, sekarang, kita buka ini, di sini ada titik tiga, cari terjemahan, ini dia. kita lihat, jadikan bahasa Inggris dulu ya, ini bahasa Inggris. Kita lihat, apa kata-katanya ini. Nah, ini kan ada, ini obey, regulation, bagaimana pengucapannya. Nah, kamu copykan ini, copy, terus dipastikan ke, di sini. Nah, itu dia. Itu, setelah itu, kamu dengarkan ini. Klik ini, simak. Obey. Nah, itu bagaimana pengucapannya. Obey. Nah, itu dia ya. Obey. Bagaimana dengan kelimat yang berikutnya? Nah, kita lihat. Bentar ya. Nah, nah, itu dia, regulation. Nah, bagaimana pengucapannya? Regulation. Regulation. Nah, itu, praktekkan dengan teman kamu, dengan mungkin bisa mendengarkannya, lebih baik dengan headset ya. Regulation. Nah, itu dia. Begitu juga seterusnya, seluruhnya. Ya, kamu praktekkan bagaimana mempelajari, pronunciation sebuah kata. Nah, nah, selanjutnya kita, me, artikan, apa sih arti obey? Nah, obey ini artinya adalah, patuh ya, mematuhi aturan, obey itu patuh. Regulation itu, aturannya, ya, peraturannya itu namanya, itu namanya regulation. Terus, occurrence, itu kejadian, ya, kejadian, atau peristiwa. kalau tenan, itu artinya adalah, ini tenan, penyewa, atau yang menghuni suatu tempat. Nah, kalau owner, itu pemilik. Ya, pemilik, misalnya pemilik rumah, itu namanya owner. Kalau kamu masih ngontrak, artinya kamu menjadi tenan. Tapi kalau kamu mengontrakkan rumah, kepada orang lain, kamu menjadi owner namanya. Selanjutnya, accustomed, nah ini dia. Ini artinya adalah, biasa, atau familiar, atau sudah, sudah terbiasa artinya ya. Abandon, abandon ini biasanya, terbuang, ya, terbuang, atau diabaikan. itu arti, abandon. Dan yang terakhir, adalah, concern. Concern ini, ya, concern ini, artinya adalah, perhatian, atau prihatin, bisa, bisa juga, menyangkut, atau mengenai sesuatu. Itu arti dari concern. Nah, barangkali itu dulu, untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, dan like videonya. Jangan lupa, sampaikan kepada guru dan teman, tentang video ini, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.